Sahabat Kompas.com, grup metal asal Garut Voice of Baceprod atau VOB, telah dikenal di kancah internasional. Bahkan, media asing hingga berbagai festival internasional sudah menampilkan tiga darah VOB, yaitu Firda Marsha Kurnia pada vokal dan gitar, Widi Rahmawati pada bass, dan Eistiti Aisyah pada drum. Meski dikenal secara internasional, perjalanan mereka tak lepas dari rintangan. Talenta bermusik tiga darah asal Garut ini tak diragukan lagi. Namun tak jarang mereka mendapat komentar negatif, terutama pada hijab yang mereka kenakan. Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan genre musik yang mereka bawakan, yakni metal. Namun hal tersebut tak menghalangi langkah VOB dalam bermusik dan meraih mimpi sebagai musisi perempuan yang memainkan musik metal. Tak hanya melawan stigma, mereka juga melewati perjalanan panjang hingga bisa berkarya di industri musik. Awal pertemuan tiga anggota VOB, saat mereka masih duduk di bangku pendidikan Madrasah Sanawiyah di Singajaya, Garut, Jawa Barat. Mereka mengikuti ekstra kulikuler teater dan dianggap sebagai siswi yang nakal. Dalam salah satu pertunjukan teater, mereka berperan sebagai anggota personil band. Karena peran itu, mereka ingin lebih jauh belajar memainkan alat musik. Mereka memiliki mentor, yakni pelatih teater sekaligus guru konseling, Erza Satya atau Akrab di Sapa Abah. Abah kerap memberikan referensi musik dan mengajari mereka bermain musik dari apapun yang tersedia. Abah juga berperan sebagai manajer dan penulis lirik lagu dari VOB. Dalam bahasa Sunda, baca perot berarti berisik. Pemilihan kata tersebut dinilai cocok untuk merepresentasikan musik yang mereka mainkan, yakni berisik dan keras. Awal perjalanan VOB dilalui dengan membawakan cover berbagai lagu dari band rock dan metal. Saat menampilkan cover lagu Range Against the Machine pada tahun 2015, VOB menarik perhatian dan menjadi populer di Youtube. Mereka juga membawakan cover dari berbagai grup band seperti Red Hot Chili Pepper, Metallica, dan Slipknot. Yang kemudian, mendapatkan lebih banyak perhatian dari media lokal dan internasional. Tak sampai di situ, VOB mengembangkan musik dengan menulis lagu sendiri. Musik yang mereka bawakan unik karena kombinasi dari rap rock, funk rock, new metal, dan juga funk metal. Pada 2018, VOB menandatangani kontrak dengan agensi MET Asia. Sejumlah media internasional seperti The New York Times, NPR, BBC, D.Japolview, dan The Guardian telah mempublikasikan mereka. Hingga kini, VOB banyak diundang ke festival musik bergensi di luar negeri. Seperti di tahun 2021, mereka tampil di Human The World Festival UK 2021, WOW Sounds. Karena festival tersebut, VOB juga masuk majalah musik heavy metal dan pep di Inggris, Metal Hammer. Pada Agustus 2022 mendatang, VOB juga akan tampil di festival musik metal terbesar di dunia, Weekend Open Air. Mereka akan tampil sepanggung bersama dengan musisi terkenal seperti Slipknot, Limbiscuit, Judas Bride, hingga S.I.Light Dying.